Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih kurana studi menonton channel ini Channel ini menyampaikan info-info hangat mengenai artis dalam dan luar negara Sebelum saya mula menyampaikan berita-berita terkini Mohon bantu tekan tombol subscribe, like, share dan komen Jangan lupa juga aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan berita-berita hangat terkini Sumber berita dipetik daripada kosmo Buat review bersama anak Shaznas, Nabila dipuji matang Petaling jaya hubungan baik antara pelakon Shaznas Ahmad dengan bekas istrinya Nur Nabila Muhammad Nur biarpun sudah hampir 3 tahun berpisah Dijadikan contoh buat netizen Rata-ratanya memuji sikap budiman Shaznas 38 yang mengetepikan ego dan kisah lampau dalam rumah tangga Mereka sebelum ini demi anak tunggal tersayang Jebat Jaden Ahmad Perkara tersebut menjadi perbualan netizen Selepas tular sebuah video TikTok memaparkan Shaznas Atau nama sebenarnya Shaznas Ahmad Basir Ahmad bersama Nabila 39 membuat video ulasan produk kambing perap bersama Jebat Dalam video berdurasi 2 minit 50 saat itu Keakraban dan hubungan baik dipaparkan Shaznas dengan Nabila dihadapan anak Mereka menuai pujian ramai yang melebarkan mereka sebagai ibu bapak yang baik Mereka mungkin gagal jadi suami istri tetapi mereka ada bukti tak gagal didik anak Alhamdulillah tulis seorang pengguna TikTok Malah disebabkan hubungan baik antara mereka ada netizen mendoakan Agar jodoh antara Shaznas dan bekas istrinya itu kembali bertaut Dari awal video sampai lah habis senyum sahaja aku melihatnya Harap-harap yang terbaik buat Shaznas dan Nabila Komen seorang pengguna Sejak berpisah dengan Nabila Shaznas tidak pernah gagal menjalankan tanggung jawabnya Sebagai bapak dengan baik terhadap Jebat dan kerap meluarkan masa bersama-sama Bahkan ketika anak tunggal kesayangannya itu menunaikan ibadah umrah bersama Nabila Sekitar sebulan lalu pelakon film Jebat Berkenaan Turut lalu turut hadir di lapangan terbang menghantar mereka berangkat ke Tanah Suci Untuk rekod Shaznas berkahwin dengan Nabila pada 31 Mac 2017 Namun jodoh mereka tidak panjang apabila sah bercurai pada 9 Julai 2020 Secara hakam di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Hasil perkawinan pasangan itu dikurniakan seorang anak lelaki Jebat Jai dan Ahmad Yang kini berusia 5 tahun Sekian info hari ini Terima kasih